Intro Pembangunan hukum di Indonesia Secara umum sudah sesuai dengan harapan masyarakat Hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya pemerintah Melalui perumusan perundang-undangan atau registrasi nasional Dan juga bagaimana melakukan pembaharuan-pembaharuan Sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Indonesia ini begitu luas dan juga merupakan negara yang sangat majemuk Plural sehingga bagaimana pembangunan hukum ini Bisa menjangkau semua elemen semua anggota masyarakat seluruh Indonesia Yang terdiri berbagai suku bangsa, budaya, etik agama dan juga tersebar di ribuan pulau Tentunya bagaimana kita memberikan akses terhadap keadilan seluas-luasnya Dan juga memberikan perayuman yang seluas-luasnya terhadap para pencari keadilan Dan juga disediakan upaya, upaya hukum bagi para pencari pengadilan tentunya ya Dan selain itu harus ada pemenahan baik dalam konteks peraturan perundangan Yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman Dan juga mengenai integritas dari para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya Keadilan itu bersuat restoratif atau pemulihan korban Dan keadilan itu tidak hanya di pengadilan Ada teori justice of omenerum Bahwa keadilan itu ada di mana-mana Oleh karena itu, fakultas hukum selalu memberikan suatu kontribusi pemahaman Bahwa keadilan itu bisa dikepolisian Artinya apa? Kita sebagai akademisi, kalau memang di tingkat keadilan itu dikepolisian, oke Cukup dikepolisian Atau sebelum dikepolisian dengan mediasi, itu bisa Atau dikejaksaan, atau di pengadilan Justice of omenerum Inilah yang sekarang kita kembangkan fakultas hukum Sehingga apa? Asas cepat biaya ringan Yang selalu dikembangkan di dalam HUHAP Itu betul-betul terimplementatif di masyarakat Kontribusi fakultas hukum unsud yang didirikan sejak 1981 Sudah meluluskan mungkin lebih dari 7.000 alumni Dan mereka banyak bekerja di berbagai institusi Baik institusi pemerintah, kemudian juga swasta, dan juga NGO dan sebagainya Banyak pula dosen-dosen hukum unsud yang dimintai pendapat kepakarannya Mengenai kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia Selain itu, juga mahasiswa fakultas hukum unsud melakukan KKN Atau kuliah kerja nyata dan juga MBKM Merdeka Belajar Memberikan kontribusi baik masyarakat lokal, regional, maupun nasional Dengan kondisi fakultas hukum unsud yang sudah ada S1 Memberikan pemahaman tentang aturan-aturan hukumnya Normanya harus kuat S2 yang memberikan bekal pada mahasiswa untuk berpikir pada asas Dan S3 program doktor ilmu hukum yang memberikan pada para mahasiswa setia Untuk memberikan nilai-nilai hukum yang ada Nilai-nilai filosofi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan ilmu hukum Yang berbasis moral, berkarifan lokal, dan berdasar yang global Sehingga kami mencoba untuk mengkombinasikan Antara teori dan praktek terkait dengan pengembangan ilmuwan hukum Yang sifatnya lokal dalam rangka untuk meningkatkan kualitas secara global Fakultas Hukum Unsud sebagai salah satu fakultas yang ada di Universitas Jenderal Sudirman Berlokasi di sebuah wilayah yang terpencil Dari sisi kewilayahan mempunyai keunggulan Kaitannya dengan kearifan lokal yang ada hukum-hukum atau bidang-bidang tertentu Yang memang itu dikembangkan oleh fakultas hukum Seperti adanya kearifan lokal terkait dengan masalah restoratif justice Dan juga ada hukum-hukum yang terkait dengan kewilayahan Seperti adanya dengan hukum adat Fakultas Hukum Unsud telah memiliki sumber daya manusia Yang mempunyai kualifikasi yang sangat baik Ada lima guru besar Saat ini Fakultas Hukum Unsud memiliki empat program studi Yang pertama program studi sarjana berdiri sejak tahun 1981 Yang kedua program studi magister hukum yang berdiri sejak tahun 2002 Yang ketiga program studi magister kenotariatan yang berdiri pada tahun 2016 Yang keempat adalah program studi dokter hukum yang berdiri tahun 2019 Untuk program sarjana tidak hanya untuk kelas reguler Tetapi juga pada tahun 2018 Kami mendirikan kelas internasional Kita mempunyai lima laboratorium hukum Kemudian kita juga mempunyai enam gedung Yang tersedia untuk dimanfaatkan Baik kegiatan perkuliahan Maupun kegiatan-kegiatan kemaasiswaan Kemudian kita juga mempunyai laboratorium komputer Dengan 40 komputer terbaru pada tahun ini Kemudian kita mempunyai sarana podcast juga Sarana yang kami sediakan sesuai dengan Standar nasional pendidikan tinggi Yaitu terkait dengan akses disabilitas Penggunaan sarana pembelajaran Yang memiliki kapasitas yang mencukupi Ruang untuk penjaminan wutu Kemudian akses untuk ke internet Dan juga fasilitas pendunggung lainnya Seperti musola Kemudian juga perpustakaan Ruang belajar mandiri Dan juga proses pembelajaran Yang berbasis teknologi informasi Ada seberapa lokal khusus yang disediakan Untuk kelas internasional Yang itu sudah kita desain Dengan model smart classroom Kemudian plasitas yang kedua yaitu Adanya ruang baca Yang ada di DI Atau Pusat Informasi Ilmiah Dan yang berikutnya Kita memiliki ruang pelayanan khusus Yang itu diperuntukkan Bagi kelancaran mahasiswa dalam rangka Untuk mengurus apakah inti ujian Ataupun kegiatan lain Seperti legalisir Ataupun peminjaman-peminjaman barang Kemudian Hitung UKM Dimana disitu Ada beberapa UKM yang beraktivitas Dan Di lokal Justicia 4 Terdapat beberapa ruang Yang dipergunakan Untuk kegiatan mahasiswa Seperti terhadiran semu Tiga sekretariat diurnal Ya jurnal ilmiah yang dimiliki oleh Fakultas hukum Baik itu jurnal dinamika Kemudian autentika EIDA maupun Hidupan Law Review Di fakultas hukum itu ada Apa namanya IUP ya Internasional Undergraduate Program Yang itu Boleh dikatakan sebagai Kelas internasional ya Ada keterlibatan dosen dan mahasiswa Dalam Internasional Research Collaboration Ya dengan beberapa dosen yang ada di Thailand Dan Malaysia Kegiatan internasional yang dilakukan oleh mahasiswa Yaitu student mobility Dalam bentuk transfer credit Student exchange Dan juga academic visit Selain dari itu Juga ada keterlibatan dari dosen asing Dalam rangka public lectures Maupun Pembelajaran Dengan mempergunakan Standar internasional Terlepas dari itu Dosen dari fakultas hukum Unsuk pun Terlibat aktif Dalam ragam Kegiatan asosiasi internasional Dan menjadi penguji eksternal Di Universitas luar negeri Karena fakultas hukum Universitas luar negeri Sudirman Sudah terakreditasi A Oleh pemerintah Dan ban PT Dan juga Universitas luar negeri Ini berada Ataupun berlokasi Di Purwokerto Yang menurut saya Relatif aman dan nyaman Untuk ditinggali Saya rasakan Itu adalah program pemagangan Dimana kita Selaku mahasiswa Diterjunkan langsung Ke instansi-instansi Pemerintahan Ataupun swasta Dan itu bisa meningkatkan Keterampilan kita Di dalam dunia praktik Tidak hanya teori saja Juga fakultas hukum Unsuk menyediakan Banyak sekali webinar LPPH Ataupun lembaga Pelayanan dan Pendampingan Hukum Fakultas Hukum Universitas luar negeri Sudirman Adalah salah satu lembaga Yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Unsuk Yang banyak sekali Melatih ataupun Menjediakan Pelatihan bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsuk Salah satunya adalah Menyediakan Pelatihan bagaimana Cara membuat surat ugatan Contohnya Ataupun menyediakan juga Lembaga-lembaga Bantuan Hukum Bagi para Marga Masyarakat Di sekitar Unsuk Yang memerlukan Bantuan Hukum Di Fakultas Hukum Universitas luar negeri Sudirman sendiri Ada sekitar 15 unit Kegiatan mahasiswa Yang dapat kita ikuti Selaku mahasiswa Ada pun UKM-UKM tersebut Adalah contohnya Asian Law Student Association Ada Justicia English Club Yang contohnya Kedua UKM itu Yang saya ikuti Yang sangat bermanfaat Untuk saya Tidak hanya melatih Kemampuan Legal saja Ataupun kemampuan hukum Tapi juga kemampuan Berbahasa Inggris Minimal satu tahun sekali Para melimut kubur Untuk membantu Program yang diperlukan Di Fakultas Hukum Misalnya Memberikan beasiswa Kepada mahasiswa Memberikan pelangajaran Atau tukar informasi Antara kami Selalu praktisi Dengan para dosen Di Fakultas Hukum Dengan demikian Maka mahasiswa akan Dapat menguji Perpungan hukum yang ada Di Indonesia Selain daripada itu Kami juga Memberikan bantuan Atas nama alumni Kepada masyarakat sekitar Masyarakat Kami juga Memberikan kuliah Pengaluman kami Menjadi seorang praktisi Agar ini Bisa disedapkan Keterlaluan pada masyarakat Selain daripada itu Kami juga Melakukan pelatih Untuk Mempersiapkan Para mahasiswa Dika seandainya Mereka berminat Menjadi seorang lawyer Kami melakukan itu Sebelum Para mahasiswa disudak Agar mereka Tahu bagaimana Dunia praktisi Atas nama Terima kasih Terima kasih.